Taukah kamu dalam film Avengers Endgame? Pada adegan puncak di film ini, diperlihatkan Kapten Amerika akhirnya bisa mengangkat Mjolnir dan diakui Worthy alias layak untuk menggunakan kekuatan Thor. Banyak yang beranggapan alasan kenapa Steve Rogers bisa menggunakan palu itu karena sudah mengungkapkan dosanya di film Kapten Amerika Civil War, yaitu jujur kepada Tony kalau selama ini ia ternyata menyembunyikan rahasia bahwa Bucky lah yang membunuh orang tua Tony demi melindungi sahabatnya Bucky. Tapi ada sebuah teori ini yang mengatakan alasan sebenarnya kenapa Steve Rogers bisa menjadi layak dan bukan karena apa yang terjadi di Civil War. Nah, kita kembali lagi ke film Avengers Age of Ultron, di mana ada adegan para Avengers terkena pengendali fikiran dari Wanda yang menunjukkan ketakutan-ketakutan mereka. Seperti Iron Man yang takut akan serangan makhluk luar angkasa yang akan membunuh rekan-rekannya. Black Widow yang takut akan pelatihan yang dulu ia jalani ketika akan menjadi mata-mata. Dan Thor yang takut akan kehancuran Asgard. Namun mimpi Kapten Amerika berbeda. Ia bermimpi tentang masa-masa damai setelah mereka menang perang. Bahkan bisa berdansa dengan kekasihnya. Kalau dilihat dari pola mimpi Avengers yang lain yang berisi ketakutan-ketakutan mereka, bisa diartikan kalau Steve Rogers takut dengan kedamaian setelah perang tiada. Karena jika tanpa perang yang ada, ia bukanlah siapa-siapa. Hanya seorang pria kurus yang selalu dibuli. Mungkin ia berpikir, apa artinya Kapten Amerika tanpa perang? Seperti halnya pemikiran Peter Parker yang menganggap dirinya bukanlah apa-apa tanpa kostum dari Tony Stark. Karena itulah, ia hanya bisa sedikit mengangkat Mjolnir. Karena di dalam hati kecilnya, ia berharap perang tidak akan pernah berakhir. Tapi di film Endgame, dikarenakan hilangnya setengah populasi makhluk hidup. Kedamaian pun datang. Dan Steve Rogers akhirnya bisa menerima ketakutannya akan masa-masa damai itu. Bisa dilihat, ia juga menyuruh Black Widow untuk menerima apa yang sudah terjadi. Karena tidak lagi ingin mencari peperangan dan mulai menyukai kedamaian. Ia pun akhirnya bisa mengangkat Jonathan alias Mjolnir. Nah, karena rasa cinta damainya itu, Steve Rogers juga memilih untuk pensiun. Menyerahkan tameng Kapten Amerika kepada sahabatnya Sam. Mirip seperti Thor yang ketika sudah worthy alias layak, ia memilih melepaskan statusnya sebagai seorang pangeran. Dan tidak ingin menjadi Raja Asgard. Menurut kalian, teori ini gimana?